hai teman-teman kali ini aku lagi unboxing stroller space baby kermi ikutin cara pasangnya ya selamat menikmati langkah pertamanya kita persiapkan dulu alat-alat yang akan kita pasang terlebih dahulu ya teman-teman yang pertama kita pasang dulu roda-rodanya di setiap bagiannya ya musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati roda yang ada remnya ditaruh di bagian yang belakang ya teman-teman setelah rodanya telah selesai dipasang kita tarik bagian penahan tongkatnya ini ya teman-teman kita tarik ke atas setelah itu kita buka dulu sarung strollernya ini ya teman-teman yang ini yang ada sandarannya buka satu persatu pengunci sarungnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita pasang sarung strollernya yang tidak ada sandarannya ya teman-teman karena kita mau membentuk beberapa fungsi dari stroller ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita pasang satu persatu pengunci sarungnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita pasang di depannya tongkat pengaman untuk duduk ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya jadinya selamat menikmati Kita tarik ke bawah, lalu tangan sebelah kanannya menarik yang bagian satu lagi, dan juga geser ke bawah ya teman-teman. Lalu teman-teman langsung angkat strollernya ke atas, biar langsung deh ke bawah tongkatnya. Nah ini bisa dikunci lagi ya, nanti kalau teman-teman mau untuk mengkeatasin tongkatnya lagi, tinggal ditarik deh bagian penguncinya. Nah ini fungsi yang keduanya ya teman-teman. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, bisa kita tarik tongkatnya ini ke atas ya teman-teman, jadi bisa lebih tinggi. Nah ini ya bentuknya fungsi yang ketiga. Kemudian untuk fungsi yang keempat, disini ada kanopi ya namanya, jadi kita pasang aja kanopinya disini. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita buka tongkat pengaman yang kecil tadi ya. Lalu kita tukar tongkat pengaman duduknya dengan yang lebih besar nih teman-teman. Jadi yang ini sekelilingnya, lalu kita pasang deh. Cara pasangnya sama dengan yang tadi ya teman-teman. Kita pasang terlebih dahulu bagian depannya. Setelah selesai dipasang bagian depannya, lalu disini ada pengunci bagian belakangnya ya teman-teman. Lalu kita pasang deh penguncinya. Nah, dan ini bentuk fungsi yang kelima ya. Untuk fungsi yang keenam, kita buka dulu sarung stroller yang tadi ya. Lalu kita pasang kembali sarung stroller. yang ada sandarannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya teman-teman. Pasang pengunci sarungnya di bagian bawah ini ya. Pasang di setiap bagiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu di bagian atas ada pengunci sarung untuk ketongkat stroller ya teman-teman. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini fungsi keenamnya ya teman-teman. Setelah itu, untuk fungsi selanjutnya teman-teman bisa buka kembali pengaman sarung yang diatasnya tadi ya. Setelah dibuka, lalu kita pasang pengaman duduknya di bagian belakangnya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita kunci lagi sarung pengamannya ke atas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dan ini fungsi yang ketujuh ya. Setelah itu, teman-teman bisa menambahkan kanopinya tadi di akhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!